Halo teman-teman, selamat datang di channel PagiKanturanTV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudian pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Ovin Dan di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan tutorial kuliah trends Kalau sebelumnya, di episode pertama kita sudah memberikan tutorial bagaimana cara memunculkan pop-up message Nah, kali ini kita akan coba sedikit bahas tutorial bagaimana cara memunculkan suara atau nonsense Atau bell yang mau teman-teman munculkan di dalam skenario teman-teman Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Nah, kebetulan karena kemarin itu kita baru dinas KA22 ArgoCeribon teman-teman Jadi mungkin nanti sebagai contoh, gue akan menggunakan HTML dari KA22 ArgoCeribon Dimana di dalam sini ada beberapa file suara yang sudah gue masukkan Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah file suara tersebut harus berformat WAV teman-teman Jadi wajib formatnya WAV Karena kalau formatnya MP3 itu nanti nggak akan kebaca Jadi kalau teman-teman punya announcer misalkan formatnya MP3 silahkan di-convert dulu ke WAV Agar nantinya kebaca di trends Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam gamenya Oke, teman-teman sekarang kita sudah berada di dalam game trends simulator 2022 Dan tutorial ini harusnya sih sama untuk di semua versi trends teman-teman ya Bagaimana cara memunculkan suaranya? Ada beberapa cara sebenarnya ya Tapi tetap menggunakan item yang sama Mungkin di sini teman-teman pertama bisa menggunakan play sound Ini cara simple saja ya Misalkan teman-teman mau memunculkan suara Kita pakai play sound Tinggal di-edit Nah, HTML asetnya tadi apa ya Misalkan ya Ini KA22 Argo Cherrybone Nah, misalkan tadi suaranya apa? Bell Stasiun Udah gitu doang Jadi cuma nyeting ini doang teman-teman ya HTML asetnya Tapi kalau cuma kayak gini Itu dia akan langsung mulai suaranya ketika teman-teman memulai dinas Nah, that's why play sound ini biasanya dikombinasikan dengan item-item lain ya Contohnya seperti time check Nah, time check itu apa? Time check ini adalah fungsinya Untuk menentukan kapan suara itu bisa muncul Time check tidak hanya digunakan untuk play sound teman-teman Jadi biasanya gue juga menggunakan time check Untuk misalkan keberangkatan gitu ya Mau ada bell keberangkatan Terus bisa muncul HTML juga di bawahnya Jadi nanti bisa dikombinasikan dengan hal tersebut Misalkan disini kita bikin 10.01 ya misalkan ya Atau 10.0010 deh Biar cepat kita nunggunya Jam 10 lewat 10 detik Nah, caranya play soundnya tinggal diseret ke sebelah kanan Menjadi child rules dari time check Nah, biasanya selain time check ini Kita juga menambahkan set HTML Page ya yang kemarin sudah kita jelaskan juga Jadi nantinya ketika suaranya bunyi Pop up message-nya juga muncul Tapi kita tidak akan menggunakan ini sekarang Karena kita hanya akan terfokus ke play soundnya saja Nah, itu jika menggunakan time check teman-teman Ada beberapa cara lagi sebenarnya Untuk memunculkan play sound Salah satunya dengan menggunakan trigger ya teman-teman Misalkan kita taruh ini trigger-nya disini ya Nah, trigger-nya disini misalkan Nah, kita ubah misalkan announcer ya Nah, announcer Jadi, nantinya ketika kereta ini Lokomotif ini melintasi dan menginjak trigger itu Play soundnya juga akan bunyi Kurang lebih sih hampir sama seperti time check ya Kurang lebih hampir sama seperti time check Misalkan kita disini add trigger check Menggunakan trigger check ya teman-teman ya Trigger check nantinya teman-teman tinggal edit Lalu di add trigger Tadi announcer ya Triggernya Dicari nama triggernya Dipilih Oke Kemudian disini ada dua rule Sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan Bisa accept all trains Yaitu semua kereta yang melalui trigger tersebut Dan akan memunculkan suara Atau sesuatu yang teman-teman setting di trigger tersebut Bisa spesifik ke kereta yang teman-teman mau Nah contoh disini kita pakai ini ya Lokomotifnya LODC Nah misalkan seperti ini Bisa kita save Kemudian play soundnya itu bisa dipakai juga di bawah sini teman-teman Tinggal ditarik aja Nah tinggal diganti misalkan announcer Bekasi ya Nah misalkan gini Ini karena nama filenya seperti ini Tadi gue setting di Ininya ya HTML assetsnya ya teman-teman Nah kurang lebih seperti itu sih Untuk penggunaan play sound Karena nantinya Biasanya kan kalau mau dinas itu Lebih seru kalau pakai suara-suara ya Misalkan mau lewat jembatan serayu gitu ya Terus ada announcernya Atau mau masuk stasiun Nanti ada announcernya Atau ada bell stasiunnya yang khas ya Dan menurut gue itu Menambah skenario kita Atau dinas kita jadi lebih interaktif Dan jadi lebih seru Nah sekarang kita akan coba Mainkan ya teman-teman ya Drive session Oh disini jam 13 sebentar Oke teman-teman Karena tadi pas kita coba itu Mulainya ternyata di jam 13 Gue mau coba pakai quick drive rule Buat setting agar kita nanti mulainya di jam 10 ya Ini udah di setting jam 10 Oke kita save saja Dan let's go Kita langsung mulai saja Nah sekarang sudah jam 10 Kita harus menunggu 10 detik Sampai nantinya akan muncul suara bell stasiun teman-teman Kita tunggu saja Nah muncul ya Itu menggunakan time check tadi Karena kita setting ke jam 10 lewat 10 detik Dan suaranya bisa muncul teman-teman ya Nah kita akan coba majukan ke depan Karena di depan ada trigger yang sudah kita setting Nantinya ketika lokomotif ini menyentuh trigger tersebut Akan muncul suara announcer ya Nah muncul ya Anouncernya ya Tuh ya muncul ya Launcher yang tadi sudah kita setting teman-teman Nah kurang lebih seperti itu sih ya Cara settingnya Untuk memunculkan suara Di dinasan teman-teman Atau di skenario teman-teman Gunanya apa? Gunanya untuk membuat skenario teman-teman Bisa jadi lebih interaktif Bisa jadi lebih seru Bisa memasukkan bell stasiun ya Sesuai dengan keinginan teman-teman Misalkan di stasiun A Bellnya berbeda misalkan ya Atau di daop 1 Biasanya bellnya berbeda kan ya Atau di setiap daop itu punya bell yang khas masing-masing Nah itu bisa dimasukkan Menggunakan sistem tadi Bisa menggunakan time check Atau bisa menggunakan trigger check Pilihannya sih cuma dua itu biasanya yang gue pakai Untuk di skenario-skenario yang biasanya gue pakai dinas Di channel ini teman-teman Nah seperti itulah kurang lebih caranya Nah itu nanti bisa teman-teman kreasikan juga Misalkan dipadukan dengan Ini ya HTML page atau pop-up message yang muncul Nah biasanya gue juga gitu tuh Misalkan ketika pop-up message-nya muncul Teman-teman pengen ada suara seperti notifikasi lah Atau suara misalkan ting gitu ya Nah nanti ketika pop-up yang muncul Disetting juga play sound-nya Dengan nada dering Atau dengan suara yang teman-teman ingin munculkan Nanti dia akan muncul sesuai dengan keinginan teman-teman Dengan adanya suara notifikasi Dan itu membuat dinasan jadi lebih Seru lagi sih ya Kalau menurut gue Oke Untuk tutorial ini harusnya sih bisa di seluruh trends ya Sampai ke Android ya harusnya ya Untuk play sound-nya Karena kurang lebih skemanya itu masih sama Jadi silahkan teman-teman coba saja Seandainya nanti nggak bisa Silahkan tulis di bawah Nanti gue akan coba cari cara Untuk menemukan solusi dari kesulitan yang teman-teman temukan Oke dari gue itu dulu Untuk video tutorial kali ini Bagi teman-teman yang ingin gue bikin tutorial yang lainnya Atau menjelaskan hal-hal yang lainnya Silahkan komen di bawah Nanti kita akan coba baca Dan akan kita buatkan semaksimal mungkin teman-teman ya Dari gue itu dulu Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe channel ini Agar teman-teman nggak ketinggalan konten-konten yang akan gue upload Di channel ini teman-teman ya Akhirnya kata dari gue Sampai jumpa di kuliah trends berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax